Pemerintah meminta agar para aparatur sipil negara, ASN, tidak khawatir jika dipindahkan ke Ibu Kota Negara, IKN, Nusantara di Kalimantan Timur. Sebab saat dipindahkan nanti, pemerintah telah merancang dan membangun berbagai fasilitas yang dibutuhkan. Kita ini bangun ekosistem juga di sana. Kalau malam-malam cari sesuatu sudah ada di sana, kata Wakil Kepala Ibu Kota Negara IKN Nusantara, Doni Rahaju dalam pertemuan pre-market sounding proyek Ibu Kota Negara di Jakarta Teater, Jakarta Pusat, selasa tanggal 19 Oktober tahun 2022 malam. Doni mengatakan pada tahap awal, ASN milenial akan menjadi yang perdana dikirim untuk berkantor di IKN Nusantara, Kementerian Keuangan misalnya, akan memindahkan 150 ASN-nya ke IKN nanti. Rencananya, pemindahan ASN ini akan mulai dilakukan pada tahun 2024, namun pemindahan ini tetap harus menunggu peraturan Presiden, Perpres, sebagai landasan hukumnya. Setelah Perpres keluar, pembangunan IKN selesai, ASN kita pindahkan beserta dengan kebutuhan dasarnya, pungkasnya. Sebelumnya, Deputi Bidang Politik Hukum Pertahanan dan Keamanan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Bapenas, Selamet Sudarsono menjelaskan, tak semua PNS akan pindah ke IKN Nusantara, ada kriteria tertentu bagi PNS bisa pindah ke Ibu Kota Baru. Asesmen kriteria ASN yang akan pindah dilakukan oleh Unit Kepegawaian, SDM. Secara umumnya ya, pendidikan minimal D3, memperhatikan batas usia pensiun, data kinerja ASN dan data kompetensi dan potensi ASN. Kata Selamet dikutip dari Youtube Kementerian Sekretariat Negara. Sementara rencananya jumlah ASN yang akan dipindahkan pada tahun 2024 sampai tahun 2045 terdapat 100.023 orang. Terdiri dari pejabat negara 956 orang. Jabatan pimpinan tinggi 3.264 orang. Dan jabatan fungsional terdapat 95.803 orang. Terima kasih telah menonton!